Intro Jadi hari ini kita akan setting setting Nanti cerita sekasanya itu maling kundang Nanti disini Bang Denny itu akan jadi maling kundang Yang udah merantau jauh lah Nah nanti disini Tahrina jadi ibunya maling kundang Nanti Tahrina tuh nunggu kedatangannya Bang Denny gitu Nah nanti disini Po Alpa jadi temen kecilnya Bang Denny Yang seneng banget sama Bang Denny Tahrina jadi maling kundang Lu sama gue jadi maling tip Kita kan udah terlalu sering nih syuting di studio sini Disini kan lingkungannya luas nih Kita syuting apa kayak ada studio kebos Di foto lagi Kita suka main ngotor juga Bang Ya enggak masuk aja ke studio-studio Kalau enggak studio bukan bisik-bisik aja Kang Acara baru Ada Tapi kalau kayak gitu harus ganti sketsa treatmentnya kan udah disiapin Bang disini Kan mereka setnya udah ada kan Pinjam kita pinjam kita maksudnya Kan banyak acara yang syuting disini acara trans tujuh kita pakai aja setnya Urusan cerita kadang lu siapin cerita juga kita ngaut Di sini ada apa sih ada oke bos ada ada mata Najwa Ada Terus ada Bukan bisik-bisik Bukan bisik-bisik Ada acara Ada OTD Ada OTD juga Pake aja dipindahin Berarti ini berubah nih Kang Ini nggak usah dipake Ini semuanya bedanya nih ke bajunya Ya langsung aja Gimana bapak Tergantung ntar misalnya di oke bos siapa misalnya Bang Ajis jadi Raffi Ahmad gitu Siapa? Kalau di mata Najwa Yang jadi Raffi Ahmad siapa? Kalau gue kan udah beberapa kali Ada yang lain Ada yang lain Jadi Raffi Ahmad Ya udah milih aja jadi Raffi Ahmad biar Bang Ajis jadi gigi Maksud gue komedisnya Ini jadi gimana nih Del? Udah Cokak lu cari studio yang stand by siap kamera-kamera Kalau nggak boleh kita kesalahin tanah Oke ini lagi aja langsung sorry nih Del Kita langsung aja cari sekarang studio yang deket sini yang lagi mau ada syuting gila gitu udah tugas lu cari itu Nah tapi kan kayak gitu teknis-teknisnya juga kan studio banyak Ah lu bilang aja Studio banyak dong Tapi kan nanti aku harus izin juga dulu Oh Veja acara udah lama Lu harus Gue juga biar nggak posen jadi binatangmu ya? Bener 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 jadi kata porik Sahu Ini mau kesedi mana Abang Denny? Yang ada apa disini paling deket? Yang ada Ini apa? Ini apa? Oke bos Sama ini Enggak Aduh disini Enggak ini apa? Ini studio apa? Ya udah ini yang paling deket Bentar Kita studio alam mana studio alam? Gak ada Jauh Jauh Nah nih 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 Yakin disini kang? Emang boleh? Enggak dapat Tapi mereka lagi yang tinggal Tapi mereka mau stand by bang Mau stand by masih aman Tapi penting gak ada syuting Tapi kan nanti dia syuting live Pinjem Bisa ada kan? Kang orang lagi syuting kang Yaudah gapapa gapapa Guys ini kita ada di studio Kita ada di studio matanak gua Teman-teman Maaf banget gue Maaf teman-teman Kita syutingnya bentar Gue kayaknya gak bisa lihat Buat OVC Maaf maaf syuting buat OVC Lu Kang ini yang punya mata Najwa Kang Eh boleh pinjam? Udah gapapa gapapa Nih Rina kan kalo jadi Najwa Sihab Itu dapet banget Udah kita syuting fix disini Lagi main tembak-tembak aja Lu jadi Najwa Sihab Terus? Kan jadi kiro? Gue jadi apa? Gue jadi apa? Aku jadi apa? Aku jadi apa Kang? Mata Najwa biasanya kan bilang teman-temannya pejabat-pejabat Yang agak pantas jadi pejabat kan Mas Parto nih ya Nah gue juga Kang Agar OVC nya gak ilang Lu liat dong Bodi gue jadi apa pantasnya Untuk pengusaha tambang yang sukses Oke Nih biar Tapi mulai jadi apa? Ada lagu lagunya Ciri OVC nya ilang Sebelum nyanyi Sebelum bintang tamu Ada nyanyi dan berapa? Oh iya bener Jadi penyanyi Oh biduan berdua Biduan berdua Karena kalo sendiri belum tentu ada yang nyawer Wah iya Wadrok nih mano kita Eh Eh wanna Rod Eh Wadrok Bro dimana ada Bagaimana nih baju wik Baju wik Wadrok 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 wik Eh aku mau udah pake ini aja Udah cocok ya Nah Nah Nih Udah pake aja langsung Pake udah cerita malah mata Rina iya ini di sini di sini di sini bentar-bentar pokok nanti arena opening dulu di awal kayak mbak Nana kalau buka acara nah gimana Adel Adel kan gue belum bikin jadi penyedak ada gerobok dorong aja ya udah lu menteri apa lu maunya cocoknya menteri apa gua menteri pertamanan ya orang make up dong make up gue belum di make up nih biar tampil cakep muka gua di TV make up make up eh kagak ada kaca apa gimana tampilannya ini udah cakep Rina eh tema apa ya bahas tema apa yang seru ya ini mau bahas apa ini ayo kita nyanyi yuk setelah siap jadi Oh udah siap gini aja eh menteri eh ini aja jadi apaan sih usaha tambang eh gua-gua menteri perguruan tinggi dan imunisasi disingkatnya mentimun hahaha kalau mata naso akan ada opening tuh dengan kata-kata bijak teh coba teh eh ntar dulu dong gue mesti kudu latihan dulu konten aja teh Bang Ajis eh Mas Parto menteri pendidikan dan pangan apa tuh singkatnya hahaha 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 eh lu out dulu semua out penyanyi lu out eh mendak dulu mendak dulu eh penyanyi belum eh tadi solo gitu Rina lu opening kayak biasa ya enak ya enak ya eh uang sawer-saweran nih dong uang sawerannya eh properti yang gerobak dorong yang yang harusnya dimainin Adel tadi kan ada gerobak dorong dimainin aja ini nih bang udah ada nih ini tau-tau gue mah nggak mau ngetanggung jawab belum ntar tau-tau gimana dateng loh ya udah yuk out ya out ya kok dimana semua out kecuali Rina kecuali Rina oke mau dari mana nih oke oke wooo dalam panggung komedi ibarat supir angkot yang sedang memegang kemudi demi menumpang salah Del mulai lagi dah DEL DEL gak begitu DEL 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 ya DEL ada orang genset lagi ngorok lu gak enak minta dulu lu gak pak orang lagi enak-enak jangan dibangunan lu oke dalam panggung komedi ibarat supir angkot yang sedang memegang kemudi demi penumpang kadang merelakan kantung kemih tersakiti padahal harusnya langsung ke kamar mandi komedi seharusnya bukanlah barang kualitas murah yang bisa disubsidi karena salah tafsir bisa timbul polemik hingga terjadi tragedi walau tidak ada niatan menyakiti seringkali ini sungguh terjadi komedi adalah cara kami mengedukasi dengan cara membuat tertawa suatu negeri hihihi 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 bersama saya Rina Asyak inilah Mata Rina terima kasih sudah 100 tahun sejak dilantik kedua menteri ini tak pernah lepas dari perhatian kebijakan dan juga gebrakan mereka menyedot perhatian karena dianggap membongkar ketanan lama bukan hanya menyedot tapi mereka juga mampu mengenyot malam hari ini keduanya hadir di Mata Rina untuk menjawab berbagai kontroversi inilah kedua menteri kita Menteri Deni dan Menteri Parto kita ngapain disini bengang-bengang ya kita boleh gak perpon dulu gitu apa sebelum menteri masuk kita joget-joget dulu biar ada hiburan oke mohon maaf kepada Bapak Menteri ini pejabat sudah dipanggil ditinggal ini pejabat sudah datang ditinggal mohon maaf untuk Bapak Menteri itu di Mata Najwa kalau di Mata Rina semua bisa terjadi ya jadi kita boleh ini saya mau darapat ini kok bisa ditunda gini bentar pak satu lagu pak satu lagu ya mending kamu silahkan dulu nyanyi baru undang saya masa saya udah dateng gak dipanggil Bapak mau undang-undangkutan gak justru kita nawarin loh Bapak mau untuk teman-teman mau kan ya udah kalau mau langsung aja ini dia performa dari para biduan kita atas Allah wajib ada apa sih ini ah Terina ayo udah nyanyi bareng udah sekarang Airin lo opening lo opening ayo opening lagi ini gimana sih opening opening ayo tadi dimana ini gue lagi mau persiapan Mata Najwa live sebentar lagi gak ada waktu deh yaudah saya dipanggil ini menteri-menterian nih sekarang lo opening aja ngobrol gue sama Mas Parto ingin upload dia marah-marah karena gak di cawer cawer musik yang tertip ini yang tertip ini ini ya gue sih gak keberatan ya namanya OVJ kan memang sama-sama di Trans7 gue tuh gak keberatan kalo sekali-sekali minjem studio Mata Najwa ini harus ada prosedurnya harus sesuai dengan aturan eh bukan Rina ini siapa sih ini mana anak beneran coba kemari dulu deh gini-gini sebentar gini dong emangnya Mota DPR bikin undang-undang gak pakai aturan iya oke kalau wakil rakyat begitu ugal-ugalan jangan ikut-ikutan ugal-ugalan dong oke kita katul ya kita ngobrol kamu munduran dikit kamu mau melayu aku lagi enggak aku aku cuman minta kamu munduran dikit tau gak kenapa kenapa biar aku yang jadi imamnya enggak ini Mbak Nana terus tadi pakai acara nyawet-nyawet gini ya gue mau kasih tau ya ini bukan Rina bukan ini Rina bukan ini Mbak Nana beneran Mbak Nana atau sampai aus gue sampai aus eh kasih galun Mata Najwa juga pernah sih kita ada musik ada dangdut pernah joget-joget juga tapi jogetnya tuh aku pakai aturan tata kerama tapi enggak cuman ada musik ada dangdut pernah ada sayang juga di hati aku udah gak mempan gituan udah tau gue udah gak mempan lagi dirayu sama lu Den enggak bener eh Mbak Nana ini semua yang rencanain ini dia jadi kita semua ngawur tang jawab eh semua karena dia dong semuanya gara-gara ajis nih ajis nih saya sih lo pula ikut seput kan pakai sawer-saweran emangnya emangnya manipolitik tapi yuk ada bagi-bagi duit waaaaaah Mata Najwa tuh kita selalu bicara soal hal-hal yang krusial maaf saya mau ke laundry dulu ya kak dulu tanggung jawab bareng-bareng ini orangnya yang mau iya gitu Kang jadi kita tuh selalu bicara hal-hal penting untuk negeri bener iya kan kayak sekarang nih kemaren tuh soal omnibus, oh omnibus lo omnibus lo saya bisa gak coba tolong dijelasin omnibus lo itu apa mas tanyanya ke siapa mas ajis 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 lo ditanya ajis belanja apa-apa ada resesinya itu resi judul-judul resesi dunia resesi itu misalnya ada di satu tongkrongan ada anak yang paling nggak enak ah dia mereseh jadi sekali lagi nggak apa-apa deh kalau memang mau minjem nggak apa-apa tapi ya kita pokoknya tuh harus sesuai prosedur sekali lagi ini duit juga duit bohongan lagi enggak jangan marah-marah dulu kamu sekali-kali rasin jadi aku deh biar kamu ngerasin gimana sayangnya aku ke kami minta maaf ya tadinya iseng-iseng doang kita mau ini biar nggak bosen OVJ karena syutingnya di dalam hulu kita pengen keluar ke sini yaudah jangan kemana-mana tetapi operasi apa-apa yaudah